Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Sekarang kami berada di lokasi Jabal Arofah atau yang sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah. Yaitu berlokasi di Padang Arofah. Di Padang Arofah tentunya kita semua tahu pada tanggal 9 Dhul Hijjah adalah hari di mana para jamaah haji berwukuf di Padang Arofah. Dan semuanya harus berada di lokasi Arofah untuk wukuf di Padang Arofah. Dan termasuk di daerah Jabal Rahmah atau Jabal Arofah ini. Banyak para jamaah haji dan gunung ini akan penuh dengan pakaian ikhram putih semuanya para jamaah haji yang sedang wukuf di Padang Arofah dan kemudian berdoa kepada Allah SWT. Namun ada beberapa peristiwa atau ada beberapa hal yang terkadang menjadi pelanggaran bagi jamaah haji ataupun jamaah umrah yang datang berkunjung mengenal Jabal Arofah atau Jabal Rahmah ini. Di antaranya, keyakinan sebahagian masyarakat Indonesia ataupun keyakinan sebahagian masyarakat yang lainnya di mana mereka menyangka bahwa tempat ini adalah tempat di mana Allah mempertemukan Nabi Adam AS dan Siti Hawa. Sehingga dikatakan Jabal Rahmah, bukit kasih sayang. Kisah tersebut adalah kisah yang sangat lemah dan tidak terdapat riwayat yang menjelaskan hal tersebut. Bahkan kalaupun ada riwayat, kata para ulama kita, riwayatnya adalah riwayat yang sangat lemah. Dan kalaupun benar bahwa bukit ini adalah tempat bertemunya Nabi Adam AS dan Siti Hawa, maka itu bukan berarti bahwa bukit ini memiliki keutamaan khusus. Tidak, kata para ulama kita. Sehingga karena keyakinan-keyakinan seperti ini, akhirnya muncul dan terjadi keyakinan yang membawa dan mengarah kepada kesyirikan. Yaitu, sebahagian orang naik ke gunung ini, naik ke bukit ini, lalu kemudian menuliskan namanya dan menuliskan nama istrinya dengan harapan supaya mendapatkan keharmonisan dalam keluarga, sakinah, ya mawadda wa rahmah. Padahal itu semuanya, sakinah, mawadda wa rahmah tidak diberikan oleh gunung. Diberikan oleh Allah SWT. Allah SWT yang memberikannya dan bukan gunung. Dan ini justru keyakinan yang bisa membawa kepada kesyirikan. Oleh sebab itu perlu kami sampaikan dan perlu kami beritahukan dan perlu kami dakwahkan hal tersebut. Bahwasanya, gunung ini tidak memiliki keutamaan-keutamaan khusus. Bahkan hajar aswad yang ada di Ka'bah, batu yang paling mulia. Umar bin Khattab r.a. disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Umar bin Khattab pernah, ketika mencium hajar aswad, beliau mengatakan, inni la'alamu annaka hajar. Aku sangat tahu bahawa engkau hanyalah satu batu. La tadurru wa la tanfa' Engkau tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Kalau bukan aku pernah melihat Nabi menciummu, wahai hajar aswad, maka aku tidak akan menciummu, kata Umar bin Khattab. Itu hajar aswad. Batu mulia yang datang dari surga. Tidak memberikan manfaat dan tidak memberikan mudarat. Apatah lagi dengan gunung batu seperti ini. Tapi kita datang ke tempat ini hanya sekedar mengenal sejarah bahawa inilah namanya Jabal Arofah atau sekarang dikenal dengan Jabal Rahmah tapi tidak punya keutamaan dan tidak punya keberkahan secara khusus. Kecuali tempat ini adalah merupakan tempat wukufnya para jama' haji di musim haji. Semoga Allah SWT memberikan kesempatan kepada kita sekalian untuk bisa berhaji untuk dipanggil oleh Allah SWT untuk melaksanakan ibadah haji insyaAllah. Barakallahu fikum. Terima kasih telah menonton!